Penertiban lahan milik Pemprov Suwawesi Selatan ini terletak di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Proses penertiban pun sempat mendapat perlawanan warga. Seorang pria sempat mencoba menghadang puluhan petugas Satpol PP yang akan menertibkan lahan tersebut. Pria tersebut bahkan menghentikan alat berat yang akan bekerja. Beruntung, petugas berhasil memindahkan pria tersebut. Perlawanan kembali terjadi saat petugas mencoba membongkar bangunan liar yang berada di lokasi. Kali ini ada seorang ibu yang mencoba menghalangi petugas. Petugas pun kembali harus memindahkan ibu tersebut. Petugas melakukan penertiban lantaran lahan seluas 4 hektare tersebut merupakan kantor UPTD Balai Benih Indur Tanaman Hortikultura. Jadi dia mengira-mengira menganggap bahwa ini kanannya katanya punya alas hak juga. Tapi disampaikan dari Biro Hukum tadi, silahkan ajukan ke pengadilan. Karena ini kita punya dasar sertifikat, kemudian sudah pernah diuji sampai ke mahkamah adu. Ini sudah beberapa kali bermasalah dan selalu kita menangkap. Oh artinya ini sudah masuk di MK ya sebelumnya pernah ya Pak? Iya pernah, tapi ini lain lagi. Pak selain mana ini saya lihat ada kiosk-kiosk juga ya Pak? Iya ini kan semua yang di depannya ini. Ini bangunan-bangunan liar yang dibangun di depan kantor. Bahkan kantor ini ditutup, ditutup sampai kita bisa masuk pegawai. Makanya kita turun mengetikkan. Sudah berapa lama mereka menempat di lahan kantor ini? Kurang lebih setahun. Terima kasih telah menonton!